hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Kak Ita Surya Intan atau aku Ita Surya biasanya temen-temen taunya aku Ita Surya sekarang saya udah ganti nama Hai Kak selamat berkabung yuk mainan lagi yuk mainan kartu yuk guys kalian ini ya subscribe YouTube aku juga ya di Ita Surya Intan aku sekarang ganti nama karena temen-temen ada yang manggil aku Surya ada yang manggil Intan ada yang manggil Ita ya Oh Kak Meliana terima kasih first gifter Hai mau nanya apa nih Kak Hai perasaan John ke Melvia lagi LDR Oke coba ya aku cari tahu Ups sorry aku balik dulu deh kayaknya aku nggak pengen ketahuan gitu aku pakai baju apa ah hehehe flip dulu ya kameranya sayang of the record mohon maaf karena akhirnya baru pemulihan gitu ya temen-temen uh perasaan sih John nih kayak gimana sih ke siapa tadi tuh namanya Hai walaikumsalam Kak Hai perasaan John ke Melvia aku rapikan dulu ya guys bintangnya aku kasih nama dan bintang ya kalau mau nanya ya lebih jelas enak I'm afraid to contact you Kak jadi kayak enggan berkomunikasi mau menghubungi itu kayak takut nggak tahu takutnya kenapa ya takut atau emang gimana ya nggak mau atau habis marahan I want you Hai dia menginginkanmu ada keinginan gitu Kak ada ada mungkin hasrat gitu ya sedikit Atau sibuk bisa jadi ya dia kangen Oke Oke Kak ada lagi yang nanya nih siapa nih hai 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 perasaan level kesuci move on hehehe nanti orang dulu ya teman-teman sambil kita hemat-hemat suaranya karena baru pemulihan teman-teman kemarin kecapean habis buwoh habis kondangan kapan hari itu ya teman-teman kecapean pulangnya ambruk aku cemburu novel ke suci ini merasaannya aku cemburu kenapa tuh Kak apa kamu banyak teman cowoknya kali ya atau kamu yang cemburu bisa dua-duanya ya ini ambil yang resonate aja ya Kak nih kita akan bersama lagi gitu kurang lebih nanti gitu ya kamu cantik atau ganteng bersama lagi tuh mungkin bisa jadi kayak dia ngubungin kamu lagi atau ketemu perpapasan gitu aja sih nggak harus bersama berdua gitu sih Kak ya energinya aja gitu ketemu gitu maksudnya ya tapi bisa juga sih untuk ketemu fisik berdua juga bisa cuman nggak harus selalu gitu maksudnya ya aku siap gitu Kak siap maksudnya mungkin siap untuk ketemu lagi bisa atau menjalin hubungan serius sama kamu bisa juga ya disesuaikan dengan kenyataan aja oke wih bentar ya Kak oke thank you thank you yang sudah kasih gift semoga rezeki kalian kembali lagi berlipat ke anda ya amin barat Allah oke next aku mau bagi siapa lagi selamat datang ya buat yang baru bergabung yang mau tanya silahkan kasih nama nama kamu nama dia si doi ya maksudnya yang ditanyakan terserah mau pekerjaan mau percintaan apapun terserah ya terus kalian kasih nama seri kasih bintangnya ke zodiacnya dia gitu ya ini ada yang mau nanya nih Kak I know yakin mau nya gimana ke Anissa Devi Anissa Devi ya ada niat mau balikan atau cuman main-main aja I know yakin I know yakin ke Anissa Devi apa ini oh suka aroma tubuhmu apakah dia dia pacar atau suami Kak atau mantan suami mungkin dia bener-bener nggak bisa ngupain kamu kali kau mencuri hatiku eh kayak lagunya si ini dia bersik stop kau mencuri hatiku hatiku stop kau mencuri hatiku ada lagi yang jatuh kartunya ini ada hadiah mungkin dia sudah mempersiapkan kali atau dia sudah kasih kamu supaya kamu menerima dia lagi gitu atau mungkin kamu nya pengen dikasih hadiah semoga dapet ya Kak kita belum selesai ada kemungkinan balik sih Kak jadi bisa jadi ini semesta menyampaikan bahwa garis jodoh kamu atau waktu jodohmu dengan dia itu mungkin belum selesai kayak gitu atau ada yang perlu di ungkapkan diselesaikan gitu loh Kak ya ada yang belum di ungkapkan perlu diselesaikan oke mau di screenshot kelihatan gak sih kelihatan gak sih ya kurang lebih gimana sih oke Kak 1 2 3 oke ganti lagi ya teman-teman terima kasih Kak untuk gift nya semoga sehat selalu dan bagian selalu nah ini udah lewat ya sayang untuk suci perasaan novel eh tadi udah belum ya novel ke suci udah ya siapa lagi nih kak main kartu Kak perasaan diga kariska saat ini Kak kenapa dia tiba-tiba ngilang oh perasaan diga kariska bintangnya apa jangan lupa kasih tau zodiacnya ya teman-teman ini yang tadi suka aroma tubuhmu oh kok sama yang kayak yang tadi ya aku terserah dulu lagi ya perasaan diga kariska saat ini nah ada yang jatuh nih Kak aku ingin kamu kemudian dia bilang aku pasrah gitu Kak sesuaikan dengan yang terjadi saat ini aja ya Kak kalau misal tidak resonate atau tidak cocok ya sudah lupakan ya mungkin ini memang bukan untuk kakak ambil yang cocok aja ambil yang resonate aja aku cemburu kenapa dia cemburu ini Kak keluar lagi kartu ini ya bisa jadi ada benarnya sih atau kemungkinan gini Kak ini Kak yang cemburu mungkin Kak merasa bahwa ada orang lain di belakang bisa jadi gitu ya tuh kan kayak dia tuh udah ninggalin kamu energinya ya jadi seakan-akan dia tuh bilang gini kamu gak tahu betapa berannya ninggalin kamu gitu ngilang mungkin ada sesuatu yang mau diselesaikan kali Kak guys kalau kalian ingin personal reading di Shopee nya aku kita underscore collections ya collections pakai set ya temen-temen konsultasi konsultasinya berbayar tapi detail banget oke nanti di bedah detail banget disana pokoknya ya kalau misalnya kalian mau tanya-tanya kalau misalnya kalian ada apa ya masalah yang sekiranya buntuk ada lagi terima kasih ya sama-sama Kak tanya-tanya lagi gak tentang kisah percintaan langsung aja Kakak nama dan bintangnya ya yang ditanyakan nama Kakak dan pasangannya Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam perasaan saya full hikmatullah kewiwin sekarang kita udah matang kira-kira dia balik lagi apa enggak saya full hikmatullah kewiwin nama dan zodiac ya temen-temen lalu pertanyaan kalian apa gitu ya sayang saya full hikmatullah kewiwin aku pengen pakai kakak yang ini ya ok 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 wait 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 hmm ada yang jatuh kak kayak dia masih nyesel banget gitu sedang komunikasi atau tidak ini kak ada yang nyesel ada yang nyesel ada yang kecewa gitu ya disini oh oh ya ada kemungkinan sih kak cuman mungkin butuh usaha lebih kayaknya ya kak agak agak sulit mungkin ya butuh effort lebih sepertinya gitu disini aku lihat apakah banyak perbedaannya antara kalian gitu sepertinya yang menghalangi yang mungkin itu dicari tahu nanti solusinya kayak gimana gitu ya kak kira-kira masih bisa gak balikan ya dilihat dulu evaluasi dulu introspeksi kira-kira bisa gak ya aku balikan aja sama dia kalau eh posisinya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu ya dari berbagai hal itu dipikirkan lagi gitu kalau misalkan balikan itu nanti kayak gini lagi gimana apakah aku mau menerima nah kayak gitu itu penting sekali gitu kan siap enggak gitu ya baik itu gak buat aku nah itu juga penting kadang kita dapat sesuatu yang kita gak inginkan tapi itu yang terbaik dari Tuhan yang kita berikan yang diberikan Tuhan ke kita gitu ya harus di sadari diterima dan disadari gitu ya kak oke cukup ya ya sekarang aku mau ganti udah banyak yang antri tuh kayaknya tuh udah mulai ini deh sabar ya teman-teman terima kasih yang sudah bagi gifnya Tuhan memberkati mana lagi nih Kak Serli mohon maaf ya teman-teman Kak Asmara Serli Mardiana kedepannya oke siap kita cari tau ya mohon maaf ya teman-teman agak sedikit slow kuitannya gak kayak biasa lagi lagi kurang enak badan gitu ceritanya ini lagi batuk tapi karena aku inget kalian mungkin ada yang membutuhkan ini informasi ini makanya kita live oh tadi siapa itu namanya ilang hehehe ah barusan siapa itu tadi namanya ya teman-teman teman-teman ada yang akan menawarkan cinta kak kayaknya ini dia itu kayaknya diam-diam mengagumimu ya pengagum rahasia ya hehehe pengagum rahasiamu asmara ke depannya kayak gimana sih kakak yang barusan tadi nanya itu ya ini sih kenapa ada the chair lihat di sini sabar ya teman-teman yang antri ini sepertinya akan datang tidak kamu duga gitu ya kak seseorang bisa jadi sudah dikenal atau mungkin orang baru bisa juga jadi kemungkinan tuh kayak dia datangnya tiba-tiba mendadak gitu ya tanpa kamu duga kayak ada yang mendekati kamu nantinya gitu dan mengungkapkan perasaan ya jadi nanti jangan kaget gitu ya kak keep an open mind jadi buka pikiran nah ini udah dibukakan sama aku ya hehehe oke tetep buka pikiran buka hati buka pikiran tuh maksudnya kayak siap menerima dan positif thinking aja gitu ya jadi jangan kaget intinya jangan langsung ditolak juga kalau misalkan tidak suka ya berteman aja dulu nanti kan akan tahu lama-kelamaan gitu ya oke kak cuman waktunya belum tahu sih kapannya ya segera segera biasanya kalau kita habis baca gini langsung gitu sih kalau emang bener gitu ya kak ya tergantung semesta ya kak yang mau kuasa ya seperti kapan hari yang kita bacain temennya kuita itu langsung kak langsung on the spot jadi habis bacain luar kartunya ya intinya kabarnya kabar kurang baik ya aku itu gak percaya kak aku itu udah bilang ya semoga tidak terjadi apa-apa tapi ternyata ada kabar buruk yang dateng di dianya gitu langsung aja waktu itu ada videonya di YouTube kak kakak bisa cek ya live di live YouTube thank you nah ini ada yang nanya lagi ini nih cocok nih Reni Leo dan Rizky Ramadoni Capricorn percintaan Reni Leo dan Rizky Ramadoni Capricorn Capricorn kenapa yang terbalik The Hermite dan Five of Swords bisa kelihatan gak kak kalian habis bertengkar atau putus ini jadi kayak aku ngelihat ngerasa disini itu salah satu diantara kalian kayaknya nih yang cewek menaruh curiga di yang cowok atau gimana gitu ya kayaknya disini terus curiga kalau dia gak jujur ada main di belakang atau gimana gitu kayaknya disini kenapa ada The Hermite very soon past life past life seseorang yang kamu kenal di masa lalu ya oke very soon ini bisa berarti mungkin keraguan ketidakjelasan yang kamu alami atau kecurigaanmu ini akan segera terungkap terbuka jawabannya gitu ya kak maksudnya disini ya bisa jadi lewat akuita ini ya past life past life oke kak Hadi kak Hadi mohon maaf belum bisa joinan next time ya kak Hadi khusus hanya untuk pembacaan tarot untuk klien-kliennya akuita oke oke kak saya harus kasih nasihat deh buat kakak kok kartunya pengen dibacain ya wait ya nasihat buat kamu ya ini kakak kakak bukan saya yang ngomong ya kartunya ya stop texting stop stalking stop checking on that person just f**king stop jadi berhentilah berkomunikasi dengan dia Memata-matai Atau mungkin kakak yang dimata-matai Siapa tahu ya, terbolak-balik bisa juga ya kak Ini intinya mungkin Oh ya, emang Udah Bukan yang terbaik buat kamu Habiskanlah Waktu untuk seseorang yang layak Untukmu, jangan menghabiskan waktu Untuk seseorang yang Berantakan Merusak hidupmu Gimana, sudah bisa diterima Kita mau ganti ya kak Oke Terima kasih Nanti lagi ya kak, minggu depan Kasih waktu dulu 7 hari, supaya istirahat ya Kalau yang udah nanya hari ini 7 hari lagi Baru boleh nanya lagi Gitu ya teman-teman Peraturannya Supaya apa Energinya kan Kalau masih beberapa hari kan Belum ini Belum berubah gitu Biar netral Guys, yang udah gift langsung nanya ya teman-teman Langsung nanya aja Wait, wait Tadi Nah ini Abi A sudah gift Apa yang sebenarnya Josie Cancer Ingin mengungkapkan ke Abi Libra sekarang Josie Cancer Dengan Abi Ada yang terbalik Dia mau Mau turun Tapi belum Ini Gitu Pesanya kak Kangen kamu Kita belum selesai Gitu Fahad I'm so sorry Maybe next time I can I can receive your Calling I'm so sorry Not this time Ada yang ngambek Kenapa kak ngambek Dia Dia minta apa Ke kamu Kamunya gak ngasih Gitu Kayaknya Lucu sih kalian ini Imut banget sih Masih muda Berapa sih umurnya kak Atau kamu yang minta ke dia Dia nya yang gak ngasih Kali ya Minta cium Ini kenapa Terbalik I Know Exactly I'm so sorry Maaf Maaf What I was doing Jadi Dia Udah mulai capek nih Dia tau Apa yang dia lakukan Gitu kak Dia bilangnya gitu Ke kamu ya Atau kamu ya Bisa terbulak-balik sih Ini Gitu Kakak Aku dari tadi Udah kasih gift Iya Langsung aja Pertanyaannya Jangan bilang gitu ya kak Please Oke Supaya Mempersingkat chattingannya Gitu Biar gak tambah bingung Saya Siapa sih Namanya Si Dila Revita Sari Ya Ntar aku kebawa dulu ya Rika senja Percintaan bulan depan Rika Oke Ada apa nih kak Rika Percintaannya di bulan depan Apa yang kamu harapkan Dari percintaanmu Dari gelap menuju terang Kayaknya akan ada Kabar baik gitu kak Di sini Kabar baik Tentang apa kak Ya mungkin ada yang Ada orang baru gitu kak Ya kan You deserve love You are lovable Kamu ini dicintai Mudah dicintai gitu intinya Setelah banyak cobaan Atau kamu dirundung Kesediaan Nanti akan ada terang Di sini ya Sesuai dengan gambarnya ini ya kak Akan ada Apa ya Sesuatu yang mencerahkan Gitu Intinya yang buat kamu tersenyum Minimal ya Meskipun gak bahagia Atau Senang-senang banget Gitu lah ya Intinya ada titik terang Gitu Oke Oke lanjut Boleh lanjut Ya kak Terima kasih gifnya Semoga sehat selalu Semoga rezekinya ditambah lagi Amin Nah ini lagi Ada yang Slepew Ngedance dulu dong saya Sebelum baca Apa yang dipikirkan oleh Randy Triana Siregar Libra Keflow Aquarius Oke Siregar Apa yang dipikirkan ya Kita cari tahu Coba Jadi Libra dengan Aquarius Kayaknya dia sedang Tidak baik-baik saja Kak Jadi Apa yang kakak Lihat Itu tidak Seperti yang Sebenarnya Gitu Mungkin dia kelihatan Menutupi Kesedihannya Atau Kesusahan dia Mungkin dia lagi Bangkrut Masih Menitik karir Atau lagi kangen Ini Kecewa Intinya Oke 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 Udah ya Aku ambil lagi Thank you Nanti Kalau misalnya Ada yang terlewat Kalian boleh cek Di youtube ya Teman-teman Nanti aku Upload di youtube juga Biar kalian bisa Cek ulang Oke Aku next lagi Ke BBB BBB 5B Asmara Honey Dan Resky Wow Ini ada Tiga nih Pay attention To the red flags Oh Kalau kartu ini Udah keluar Yaudah Hati-hati aja Gitu kak Ini sebagai peringatan Kalian sedang Terpisah ya Express your love Apakah dia itu Orangnya kayak Love bombing Kamu Jadi kayak Suka muji-muji Terus kayak Mama Oh I love you I miss you I need you Tapi gak ada bukti Gitu kak Mungkin Bener gak sih Nah itu hati-hati kak Hati-hati banget Gitu Jangan-jangan dia Cuma buat main Aja Atau Ada yang kayak Takut mengungkapkan Sesuatu Ekspresi Mengekspresikan dirinya Gitu disini Kayak Merasa Apa terintimidasi Gitu ya Mungkin karena Terbuai cinta Atau gimana Gak tau ya Tapi Aku ngerasain gitu Sih Ada sedikit Perbedaan Antara kalian Bisa jarak Bisa usia Bisa Mungkin kamu Diling dengan orang Yang berbeda Latar belakang Atau budaya Gitu Kayaknya Ini Separation Gitu kak Kalau kakak Mau personal reading Silahkan ke Shopee ya kak Check out Akwita underscore Collections Bisa lebih detail Lebih jelas Kakak Boleh Tanya Ya Kurang lebih Tiga Atau Empat Pertanyaan Lah Ya Oke Waktu Pembacaan Mungkin sekitar 25 sampai 30 menit Tergantung Masalah kalian Ya teman-teman Kalian boleh Cek di youtube Di youtube Sudah banyak Yang menanyain Ke akwita Ya Terima kasih ya Teman-teman Oke Keep dulu Untuk Seminggu Kedepan Yang sudah Tanya Minggu depan Baru boleh Tanya lagi ya Teman-teman Kalau misal Origin Kalian boleh deh Hubungi lagi Tadi Instagram Sambil dengerin Arjan Ya teman-teman You are loved Kamu dicintai Kamu berada Di situasi Saat ini Itu Ada alasannya Gitu ya Jangan Mengacaukan Itu Oke Pesannya Kayak gitu Jadi intinya Mungkin Percayalah Kepada intuisi Itu sih Kalau aku Menangkapnya Ya Apa yang Kata hatimu Katakan Itu Feeling Instinct Nah What the hell Are you waiting for Keep the shit done Apalagi yang kamu tunggu Ya Lakukanlah itu Nah Itu kan bener kan Feeling kan Intuisi kan Ya kak Lakukan Apa yang Sekiranya Kamu Seperti Mendapat Petunjuk Atau gimana Untuk dilakukan Gitu ya kak Ya Inilah Saatnya Jika kamu Memang menunggu Apa Kayak Pertanda Itu Atau Pertunjuk Itu ya Inilah Saatnya Gitu Oke Yang sudah GIF Siapa nih Yang belum Dibacain Teman Terus Kira-kira kakak Mau balikan Atau gak Misal kakak Masih ragu Mendingan Jangan ya kak Nah Kalau misal kakak Mau balikan Atau kakak Mau menghubungi Dia dulu Ya Coba aja Gak apa-apa ya Kalau kita Gak mencoba Dari mana kita Tahu Ya gitu kan Jadi Setelah nanti Dicoba Menghubungi Dia duluan Mungkin Silaturahmi Intinya Baru tahu Reaksi dia Kayak gimana Gitu ya kak Oke Usaha dulu Itulah intinya Dan berdoa Pasti ya Oke Sudah diambil Hikmanya Kemudian Sudah evaluasi Diri Introspeksi Berubah Upgrade diri Jadi lebih baik Ya Transformasi Lah ya Jadi Dari kepompong Ulat Kepupu Kepupu Gitu ya Gitu Oke kak Semoga bisa Diterima ya Kita mau ganti Lagi nih Banyak yang Nanya soalnya Oke Thank you Lagi Oh Thank you For the bucket Flower Illusiat 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 Gitu ya Gimana bacanya Maaf Kalau keliru Jisih Gif Halo Apa Siat Yang ingin Diungkapkan Eh Oh Kamu lagi Perasaan William Komar Garet Tiap Ini ya Tiap Banget Ya Kamu God bless You deh I love You deh Perasaan William Komar Garet Bener gak Kira-kira Kamu Istimewa Di hati Kucing Gitu Kak 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 seneng gak Dapet ini Bener gak sih Kira-kira Dah Kok menyesal Kenapa nih Habis bertengkar Atau gimana Ada yang Bertengkar Atau gimana Kalian ini ya Putus nyambung Nika aja Udah Kak sama dia Kalau kalian bertengkar Tapi tetap bersama Itu udah Jodoh Kayaknya Ciri-ciri Jodoh Jadi Perasaan Sayangnya Lebih besar Daripada Emosinya Ya kan Oke Next ya Kak Sukma Hubungan Sukma Dan Paulus Stay joe Kedepan Asli Oke Sukma Dan Paulus Stay joe Langsung Eh berapa banyak Ini banyak sekali Ini nanti Ambil yang Resonate aja Ya kak Oh Oh iya Ada yang Masih butuh Healing Atau menyembuhkan Luka Batin Ya disini Sepertinya Masih ada sedikit Trauma ya Apakah dia Ninggalin kamu Kak disini Ya Tapi disini Dengan Kalian mungkin Sedang tidak berkomunikasi Atau Lagi ada konflik Dia kayak mikir Oke aku sekarang ngerti nih Hubungan kita tuh kayak gini Ternyata Ada Something Gimana gitu ya Dia tahu kok Kalau dia Melewati batas Gitu ya Disini I know that I crossed the line With you Ambil yang Resonate aja ya Kak Kalau misalnya Enggak Ya sudah Lenggak Tandarku Enggak selalu Dutup Oh Oh Ada yang jatuh Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Ada yang jatuh Di belakang layar Ada yang ngambek Ya kan Aku cemur Mau dibawa kemana Hubungan kita Ya Kayak lagu dong Mau dibawa kemana Hubungan kita Lagunya siapa Guys Lupa nih Lagunya siapa Ditu ya Lupa Kapa I'm sorry Belum bisa Joinan ya Teman-teman Your voice is magic Ini Gitu Kak Untuk sementara Itu dulu ya Oke Next Baca ini lagi ya Kak Kita Ganti Untuk Teman-teman Yang lain Nah Jadi Lihat Langsung Leperang Gitu ya Teman-teman Siapa tadi Mungkin Terima kasih Siapa ini Tadi yang nanya Lucid Malam kakak Oke Malam Langsung aja kak Kalau mau nanya Silakan Nama Bintang Terus pertanyaannya apa ya Kak Mariana Kak Kapan Kapan Yohannes Lawrence Octavius Menurutkan Kembali lagi Mohon maaf Kak Kalau untuk Kapannya Kita Belum bisa Memberitahu ya Itu rahasia Tuhan ya kak Aku tidak Bisa mendahulu Yang maha kuasa Kalau Untuk pertanyaan kedua Mungkin aku Bisa ya Menjawab Apa Yohannes Masih sayang Sama Mary Oke Yohannes Masih sayang Sama Mary Kadang Gini kak Orang Ada perasaan Ada yang sayang Tapi gak bisa memiliki Itu Karena takdir Tuhan Ya kak Diluar kemampuan kita Barusan Kita ngomong Not available Jadi Energinya itu Gak ada Udah Jadi udah Udah pergi Kayaknya Energinya udah Menjauhi kamu Gitu Eh Ini ada dua Yang mau jatuh I lost Myself For The little one Ya sedikit Bimbang Sedikit bingung Juga Kayaknya Kalian lagi LDR kah Ini Sepertinya Kok dia Dia mau Nge-share Good news Jadi Ingin Memberitahukan Ke kamu Ada kabar Baik Tapi Entah Tentang Apa Kesuksesan Mungkin Karirnya Dia Atau Bisa jadi Dia Maaf Dia Mungkin Sudah sama Orang lain Sudah bahagia Mungkin Tau ya Di dunia nyata Ya Oke Oke Kanding Boleh bagi giftnya Kak Kalau punya Perasaan Radonalsyah Jatuh lagi Kakunya Nah ini Yang turun Tadi tuh Ini Kok Black magic Dan ini Aku yakin Waduh Ini agak Berat Pembahasannya Agak Berat Kalau Udah Ada Kayak Black magic Itu Ini Gimana Ya Mungkin Ada yang Gak Tau ya Bener Gak Sih Tapi Yang Luar Ini Gitu Loh Kak Ya Mungkin Sidihannya Kayak Main Apa Mantra Kayak Pelet Gitu Aku Gak Suka Sih Jujur Aja Teman Teman Aku Gak Suka Kalau Ada yang Main Black magic Gimana Kak Udah Ya Kamunya Suka Enggak Sama Dia Pertanyaannya Sekarang Aku Kita Balik Kamu Kan Tadi Nanya Kamu Nanya Kamu Pertanya Tanya Perasaan Sih Dia Dia Ya Ya Kan Sekarang Kita Balik Nanya Ket Kamu Kak Perasaan Lu Kedia Gimana Nah Itu kan Juga Penting Kalau Kamunya Terlalu Menggebut Tapi Dianya Enggak Nah Itu kan Jadi Masalah Nanti Gitu Maksud Gue Jadi Supaya Dicari Tahu Dulu Jangan Terlalu Diberikan Cinta 100% Jangan Gitu Kak Oke Ya Percinta Juga Ada Senin Ya Jadi Enggak Melulu Kita Menyerahkan Semuanya Kepercayaan Apa Segala Macem 100% Wah Habis Kak Ya Kayak Kita Investasi Modelnya Kita Nanam Saham Investasi Jangan Kasih 100% Sebulan Kalau Ya Kalau Sukses 100% Kalau Misal Anjlok Misal Anjlok 100% Ya Habis Gitu Oke Next Ya Oke Jangan Serius Serius Ya Kak Kak Aira Melia Thank you Aku Mau Turun Ke Bawah Dulu Ini Siapa Yang Belum Dibaca Langsung Aja Kak Jangan Bilang Aku Kok Dari Tadi Aku Kak Aduh Jangan Ya Sayang Langsung Aja Langsung Aja Pertanyaannya Karena Aku Bakal Baca Langsung Aku Bukakan Tarot Karena Ini Banyak Banget Yang Kirim Pesan Dila Dila Revitasari Kamu dimana Siap Siap Ini Aku Mau Baca Buat Kamu Ya Perjalanan Kedepan Taurus Dan Leo Oke Dila Dan Supri Dila Taurus Supri Leo Siap Bos Dila Taurus Supri Leo Oke Siap Kakak Siap 86 Ada Terbalik Tapi Dia Tidak Turun Aku Nenek Lagi Kedila Kamu Di Mana Kamu Di Situ Ya Ini Aku Cari Energimu Dimana Nih Kok Nggak Ada Di Deket Sini Kamu Lagi Ngapain Sibuk Oke Udah Ya Siap Kakak Kakak Coba Coba Bisa Ini Dulu Nggak Apa Kalau Misal Kakak Lagi Ngerjain Sesuatu Ditaruh Dulu Misalkan Ya Jadi Jangan Biar Tidak Terpecah Fokusnya Nanti Kakak Nggak Bisa Diem Kartunya Ngeliatin Kayak Gitu Masih Roaming Maksudnya Kita Disini Kayak Masih Roaming Kan Ini Yang Bikin Kayak Masih Bergejolak Kayak Nggak Bisa Diem Jadi Bingung Ragu Mungkin Kenapa Takut Ternyata Ini Pengen Peluk Dan Cium Pengen Peluk Atau Cium Kamu Mungkin Ini Perasaannya Dia Ini Kak Kau Mencuri Hatiku Ya Mungkin Dianya Takut Gitu Kayak Mau Mendeketin Kamu Apakah Kalah Frekuensi Sama Kamu Kak Dianya Bisa Jadi Kadang Ada Kayak Itu Cowok Sedikit Cool Pendiem Ceweknya Lebih Aktif Agresif Gitu Jadi Cowoknya Takut Kalau Ngedeketin Takut Ditolak I Remember Every Detail Of That Day Waktu Kalian Pertama Kali Ketemu Atau Waktu Ada Momen Tertentu Yang Dia Benar Benar Ingat Karena Itu Sangat Berkesan Waktu Kalian Ketemu Entah Di Sekolah Atau Di Kerjaan Kantor Mungkin Kit Tuka Kalau Untuk Kedepannya Oh Wow Kenapa Ini Brutal Sekali Santai Tenang Oh My God Hyerovan Aku Melihat Kayak Ada Sedikit Perfeksionis Gitu Disini Aku Nggak Ngerti Ini Kamu Tadi Kayaknya Ada Dari Kalian Yang Pengen Kalau Jadian Pengen Official Jadi Benar Resmi Gitu Kalau Misalkan Jadian Tuh Kayak Pengen Ini Loh Pacarku Gitu Kayak Ngasih Tau Ke Semua Orang Kalau Dia Punya Mung Gitu Kayaknya Ya Kalau Aku Rasain Disini Tapi Mungkin Salah Satu Diantara Kalian Tuh Nggak Suka Itu Gitu Jadi Tidak Suka Dipublish Dipublikasikan Itu Tidak Suka Gitu 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 Lebih Gitu Kalau Misalkan Salah Mohon Maaf Oke Oke Aku bisa Ganti Ya Kak Ya Thank you Nanti Lihat di Youtube Ya Sayang Lihat di Youtube Oke Next Siapa Lagi Tadi Tuh Yang Siapa Si Ah Siapa Ah Ini Ini Tak Perasaan Aduh Maaf Virgo Thank you Kita Mesti Pemulihan Ya Teman Teman Barusan Sakit Jadi Agak Batuk Gitu Si Aku Minum Dulu Kayaknya Guys Jangan Lupa Minum 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 Biar Sehat Alhamdulillah Ya Nah Ini Tidak Tidak Perasaan Hubungan Muhammad Geramelia Kedepannya Bagaimana Akankah Ada Pertemuan Lagi Trim Sekarang Sama-sama Perasaan Hubungan Muhammad Geramelia Ya Ya Ada Yang Jatuh Satu My Life Is Not As It Same Dia Kayak Lagi Pusing Tapi Nggak Menunjukkan Karena Ditutupi Disembunyikan Lagi Memikirkan Kamu Galau Lagi Galau Terus Mohon Mereka Amin Makasih ya GIF Kenapa Ada Kartu Gini Oh Ceria Apa Butuh Keceriaan Kali Atau Gimana Ini Kakak Yang Lebih Tahu Kalau Untuk Tentang Ini Mungkin Tipe Orang Biasanya Ceria Tapi Ini Diam Atau Ini Kakak Mungkin Oke Bisa Jadi Gini Dia Kelihatan Ceria Padahal Hatinya Kayak Galau Gitu Kak Nah Ya Kan Kemudian Hubungan Kedepannya Strings Butuh Waktu Kak Kayaknya Untuk Menghadapi Si Doi Doi Butuh Kesabaran Lebih Juga Sepertinya Kenapa Ada Strength Kenapa Ada Strength Langsung Turun Oh Ternyata Ini Kak Give Your Relationship A Chance Ya Pada Akhirnya Nanti Kakak Akan Bisa Melewati Ini Dan Ya Kayaknya Gini Ada Aku Lihat Salah Satu Di Antara Kalian Kayak Ya Bisa Menaklukkan Hati Kalian Itu Udah Hebat Banget Gitu Entah Kamu Atau Dia Salah Satu Disesuaikan Dengan Cerita Kalian Aja Kalau Aku Rasain Gitu Jadi Ibaratnya Kayak Pawan Yang Sudah Bisa Menaklukkan Hewan Atau Binatang Yang Peliharaannya Gitu Mungkin Bucin Banget Gitu Kari Ya Kak Masuk Gak Bucin Bucin Banget Coba Dikasih Kesempatan Dulu Dilihat Kak Kira 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 Satu Sampai Tiga Bulan Kedepan Hubungan Kalian Itu Progresnya Baik Atau Tidak Sehat Atau Tidak Melibatkan Keluarga Juga Atau Enggak Kira Kira Layak Diteruskan Atau Enggak Gitu Memberikan Efek Baik Atau Tidak Buat Kehidupan Kamu Sehari Harinya Ya Nah Itu Baru Nanti Kak Bisa Memutuskan Mau lanjut Atau Tidak Sama Dia Oke Kalau Aku Ngerasain Kurang Lebih Seminggu Sampai Sebulan Sudah Ketauan Bakalan Kayak Gimana Gitu Ya Paling Seminggu Seminggu Sudah Tanda Tanda Sudah Kelihatan Biasanya Lebih Meyakinkan Sebulan Sampai Tiga Bulan Oke Oke Training Ini Ya Kayak Orang Lagi Training Kerjaan Gitu Ya Dites Dulu Intinya Sebelum Jadi Bener Serius Jadi Pasangan Dites Dulu Supaya Tidak Salah Nanti Tidak Nyesel Oke Thank you Kakak Yoni Aku Mau ke Baru Dulu Oh Ini Pesan Untuk Si Virgo Namanya Siapa Tadi Ya Virgo Namanya Siapa Kak Nih Kita Lagi Mencari Cari Pesan Semesta Buat Sutris Nih Baik Pesan Semesta Oke Yang mana Nih Yang Nyala Pesan Semesta Sutris Nih Oh Ini Ada yang Jatuh True Love Gwinn Never Gwinn Never Oke Ini Ini Kelihatan Tidak Malah Tidak Intinya The Romantic Sirens In Your Heart Have Propelled The Universe To Deliver Great Love To You Apa Ya Banyak Kisah Cinta Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kamu Cinta Itu Bisa Banyak Bentuk Bisa Sesuatu Yang Menyebalkan Juga Bisa Tapi Itu Adalah Apa Tanda Tanda Bahwa Semesta Itu Mengirinkan Singal Singal Cinta Atau Semesta Itu Melindungimu Mengasihimu Tuhan Mengasihimu Gitu Kak Jadi Banyak Cobaan Banyak Ujian Tapi Itu Adalah Merupakan Tanda Bahwa Semesta Itu Menyayangimu Supaya Kamu Menjadi Seseorang Yang Lebih Baik Layak Mendapatkan Yang Jauh Lebih Baik Ya Intinya Kayak Gitu Kamu Layak Juga Mendapatkan Yang Terbaik Yang Cocok Sepadan Sefrekuensi Buat Kamu Gitu Ya Aku Tambahin Lagi Bonus Pesan Semesta Buat Kak Tadi Yang Nanyain Terima Kasih Guys Likes Banyak Banyak Kalian Lagi Ngapain Teman Teman Nah Ini It's Not Everyone Else It's Yours Ya Ini Yang Untuk Ujian Kesalahan Atau Kesalahan Yang Pernah Kakak Berbuat Mungkin Di Masa Lalu Atau Ada Masalah Apa Mungkin Ya Ini Semua Itu Tergantung Dari Kita Jadi Intinya Jangan Menyalahkan Orang Lain Atau Semesta Karena Memang Semesta Harus Mencetak Itu Atau Kesalahan Itu Membuat Kesalahan Itu Untuk Mempercantik Dirinya Kakak Ya Ibaratnya Kayak Batu Belian Yang Dipahat Menjadiin Tanah Kayak Gitulah Kurang Lebih Jadi Diperbaiki Gitu Kak Maksudnya Ya Oke Ini Sama Artinya Kayak Yang Bersana Kita Bilang Jadi Kakak Sudah Dewasa Semakin Hari Bertambah Pengalaman Pelajaran Hidup Semakin Bijaksana Ya Kak Kakak Semakin Dewasa Jadi Intinya Gini Kakak Tahu Apa Yang Kakak Lakukan Benar Atau Salah Kan Gitu Ya Jadi Kakak Juga Bertahun Jawab Atas Apa Yang Kakak Lakukan Konsekuensi Yang Kakak Lakukan Itu Gitu Maksudnya Oke Jadi Bisa Dijadikan Kedepannya Itu Kira Kira Kayak Apa Ya Batasan Gitu Oh Berarti Aku Harus Gini Gini Supaya Tidak Melakukan Kesalahan Yang Sama Seperti Di Masa Lalu Oke Manggut Manggut Oke Terima kasih Kak Terima kasih Ya Kak Next Yang Belum Dibacain Tadi Kak Yone Ya Tadi Kak Yone Nah Ini Gimana Keadaan Kakak Saya Sama Ada Bayi Bayi Atau Ada Gangguan Kenapa Ini Kak Lagi Sakit Kak Caroline Domi Posisinya Kakak Dimana Caroline Domi Ada Dua Pilihan Ada Dua Option Atau Dua Pilihan Disini Kak Bisa Berarti Juga Dua Cabang Gitu Kenapa Ya Kenapa Ada Two Of Swords Kenapa Ada Dua Pedang Disini Semesta Mohon Mohon Beritahukan Apakah Ada Yang Apakah Dia Sakitnya Karena Ini Kak Mungkin Karena Mikir Kali Ya Karena Tidak Fokus Dia Ya Seperti Terbebani Gitu Kayaknya Tapi Aku Ngerasa Disini Oleh Pikiran Dia Sendiri Gitu Kayaknya Mungkin Orangnya Ini Sensitif Kali Ya Kak Jadi Sekali Disakiti Terus Kayak Kak Yona Gimana Kak Yona Stand By Dong Aku Butuh Kamu Kak Yona Untuk Komunikasi Karena Ini Lagi Aku Bacain Kak 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 Yona Kamu Dimana Sabar Ya Teman Teman Yang Udah Gift Mohon Tunggu Dia Macam Kena Bugai Bugai Gitu Kayak Guna Gitu Kak Kak Maksudnya Oh Gitu Oh Ya Bisa Jadi Kalau Biasanya Orang Sakit Hati Energi Negatif Gampang Masuk Kak Jadi Ketambahan Itu Lagi Mungkin Jadi Akhirnya Sakit Biasanya Gitu Yang Aku Tahu Ya Tuhan Bisa Disembuhkan Kalau Misalkan Mungkin Mohon Kesembuhan Berdoa Sama Yang Kuasa Ya Kak Berdoa Malam Malam Mungkin Bisa Kalau Biasanya Di Muslim Bisa Tirakat Kayak Puasa Doa Tengah Malam Melek Jadi Jangan Tidur Pas Jam 12 Malam Sampai Lewat Mungkin Sekitar Jam 1 Sampai Jam 2 Jam 3 Kalau Kuat Sampai Subuh Gitu Ya Kak Tapi Tetap Dengan Berdoa Intinya Meminta Kesembuhan Kembali Kepada Sang Pencipta Jalan Lurus Ke Atas Kepada Sang Pencipta Atau Mungkin Gini Ada Yang Menyukai Menyukai Dia Ada Dua Orang Menyukai Dia Kali Gitu Kak Coba Nanti Kakak Cari Tau Ya Kalau Ada Perubahan Kabari Akuita Ya Kak Boleh DM Di IG Atau Di TikTok Kayaknya Tadi Udah Akuita Buka Untuk Chat Ya Bisa Ya Hanya Yang Penting Penting Aja Ya Teman Yang Urgent Aja Bapak Terima Kasih Ya Kak Untuk Sementara Ini Dulu Jadi Aku Belum Bisa Baca Lagi Karena Belum Tau Nunggu Perkembangannya Oke Next Ini Siapa Tadi Udah Belum Ya Kak Ini Siapa Gila Ya Eh Sebentar Teman Teman Tau 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 Ibu Mau keluar Teman Teman Itu Ada Pemilihan RT Di Tempat Kudu Jadi Beliau Diundang Ibu Itu Diundang Oke Tari Lanjut Ya Aku Regif Dila Dan Supri Tentang Percintaan Kedepannya Oke Kayaknya Belum Ya Tadi Dila Dan Supri Wow Strength Wait Ini Perlu Diverjelas Kenapa Ada Strength Kenapa Ada Strength Disini Kayaknya Udah Ya Kak Tadi Aku Kayaknya Ngerasa Udah Sih Kak Coba Nanti Dilihat Di Youtube deh Kayaknya Udah Aku Takut Salah Kalau Aku Baca Ulang Kak Mohon Maaf Ya Oke Ini Kak Rita Udah Give Kak Rita Taurus Gimana Karir MC Rita Di Jeki Ya Saya Insya Allah Banyak Apalagi Deket Acara Natal Terus Mau Tahun Baru Juga Gitu Ya Cuma Kendalanya Kendalanya Hanya Cuaca Aja Gimana Caranya Kamu Mengatasi Ya Kan Kita Udah Tau Nih Kalau Bulan Desember Tuh Apa Ya Kalau Orang Jawa Bilang Gede Gede Sumber Jadi Besar Besarnya Hujan Terus Terus Gitu Maksudnya Ya Jadi Dia Harus Bisa Mengantisipasi Gitu Kak Maksudnya Untuk Kak Rita Dimana Karirnya Untuk Desember Ya Lupa Kak Mau Keluar Kau Nah King of Cups Kayaknya Ya Bakalan Ada Ada Kayaknya Kak Ya Receki Ada Tawaran Pekerjaan Ya Tapi Seperti Yang Aku Kita Bilang Tadi Tinggal Kakak Mempersiapkan Kira-kira Kalau Misalkan Ya Seperti Yang Lalu-lalu Itu Gimana Gitu Ya Kak Atau Kalau Misalkan Kakak Lagi Sepijop Mungkin Kakak Bisa Inisiatif Atau Menanyakan Keteman Atau Kemanapun Boleh Menawarkan Diri Memperkenalkan Diri Ya Basah Basih Itulah Gitu Ya Bakalan Ngejob Dimana Kira-kira Bulan Desember Tau Nggak Boleh Boleh Dikasih Tau Nggak Diri An Berita Kenapa ini banyak Oh Ini Nggak Tau Ada sesuatu yang berhubungan Dengan hal-hal ini Mungkin rezekinya bisa datang Dari segala hal yang berhubungan Dengan ini Ada pelajar Ada barber, tukang cukur atau salon Bisa jadi Tentang kecantikan atau gimana Nah tempat cukur Ada mungkin ketemunya klien disitu Nanti Bus sekolah Di kereta Bisa jadi Di terminal atau mungkin Stasiun Atau Pembahasannya nanti Tentang hal ini Bisa jadi kayak gitu Mohon maaf guys Yang barusan kasih gift Terima kasih banyak ya Selamat datang Selamat bergabung Tap tap like nya yuk Buat kalian yang mau follow-followan Silahkan ya teman-teman Tidak apa-apa Buat menambah teman Relasi gitu ya Kita kan Komunitas Sesama komunitas Tarot Tarot lover Oke thank you kak Jadi nanti Dibuktikannya nanti aja Tapi ini bisa bener bisa gak Erat Gak harus selalu bener Oke Hanya prediksi aja Ya semoga aja bener Doa baik di Amerika Oke Kak Ika Terima kasih Sebentar tunggu dulu ya kak Ada kak Nur Asna Udah gift Kak perasaan suamiku Teguh Kak Nur Asna Gimana Oke Kayaknya aku mau Bajain dua lagi ya teman-teman Karena baterai aku Juga udah Mau habis Nur Asna Ya dia ngerasa bersalah gitu kak Sama kamu Dia pengen ngungkapin Perasaannya ke kamu Unek-unek Hatinya ya Sepertinya dia disini tuh Menyadari bahwa Mr. M Maybe next time Join ya Maaf belum bisa Dia menyadari bahwa Dia yang salah Tapi dia seperti Seolah-olah Menyalahkanmu Gitu kak Seolah-olah kamu yang Salah gitu disini Ada aja nih teman-teman Yang mau join Mohon maaf loh Belum bisa ya teman-teman Maybe next time Ya ini We need to Let each other go Jadi Kayaknya Harus melepaskan Gitu kak Mungkin Mungkin dia minta pisah kali ya Atau Memang takdirnya kakak Sama dia Cukup sampai disini Gitu kaknya kak Kita harus Melepaskan Satu sama lain Saling melepaskan Gitu ya Mengikhlaskan Intinya kak gitu ya kak Mengepaskan pergi Biarkan pergi Gitu ya kak Kok bisa gini ya Apa emang bener kak Lagi ada masalah kak Sekarang aku mau Cek yang tadi Dua terakhir Yang kasih aku Give ya Siapa ini teman-teman Kasih petunjuk saya Kak Ika Sebelum kak Ika Tadi tuh ada Kayaknya siapa ya Tadi Kak Ika dulu deh Gak apa-apa Karena udah kebaca ya Rumah tangga Aina dan Zada Kedekannya Lagi ada masalah kakak Atau Sedang baik-baik aja Kalau misalnya kakak Lagi baik-baik aja Kayaknya jangan deh Jangan 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 menanyakan deh Atau Maksud aku gini Kalau emang udah baik Yaudah Ngapain ditanyain lagi Gitu Kalau kita Punya pikiran negatif Nanti malah kejadian Gitu loh kak Oke Jadi tetap Positive thinking Berbaik sangka Sama Allah Sama Tuhan Sama semesta Jadi citanya Biar Yang terjadi Ya baik-baik aja Gitu maksudnya Lama tangga Aina dan Zada Nah Langsung kejawab Oh Phinosaurus Kenapa dah Phinosaurus Tapi terbalik Apakah akan ada Yang berubah Perasaannya Di sini Enggak kok kak Aku rasa Baik-baik aja kak Saling mendukung Dan Kenapa ya Tapi ini tadi Terbalik ya Apakah kakak Ngerasa Kayak ada yang Berkurang Perasaannya Di sini gitu Kayak Kurang perhatiannya Atau Ngerasa Sedikit cuek Egois Atau gimana ya kak Tapi di sisi lain Di sini masih Ada perasaan sayang Gitu Saling nyayangi Dan kayak Mau Ibaratnya Kalau Ada yang Pergi Dia mau jemput Ininya mau bantuin lah Kalau Dia mau kemana Atau mau ngapain Gitu loh Kayak masih mau Gitu sama Jalan bareng Gitu ya Giftnya berapa Terserah sayang Seikhlasnya Yang penting barokah Ya Gitu kak Guys Tadi yang nasih Aku gift Banyak itu siapa Ya lupa dong Tolong Beri Beri aku Petunjuk Kak Fitri Aku suka yang kayak gini Dia tuh kayak Gak mau nyerah Sabar banget nih Kak Fitri Selamat Aku mau bacain buat kamu Kanelda Thank you Perasaan Budi Setia Ke Fitri Kayaknya bakalan tepi lagi Kita selalu Ini ya Mundur Perasaan Budi Setia Budi Setia Ke Fitri Nah Kok I'm not Available Kak Energinya Sedang tidak ada Tidak tersedia Untuk kamu Ya Gimana dong Kak Aku jadi ikut Sedih Padahal tadi Aku itu Kayak Excited Banget Jadi kayak Semangat Banget Tapi ternyata Ya Beginilah Kenapa Coba Aku ada ini Kita lihat Kenapa Ada I'm not Available Why is this card here Disini ada bule gak sih Aku penasaran Kayak Takutnya mereka ada yang mau aku bacain gitu Sekali-sekali pengen gitu bacain Kasian juga ya Kalau dia Memantau Akita yang pakai bahasa Indonesia Jadinya dia Gak ngerti apa yang akita omongin Yes Bener Kak Unrequired love disini adalah Cinta bertepuk sebelah tangan Atau Apa ya Satu Pihak aja gitu Yang menyukai Cinta tidak berbalas Gitu Kak Maksudnya Jadi ya mungkin Memang belum Jodohnya kali Kak Belum Belum Ketemu yang terbaik Gitu ya Intinya gitu Cara semesta Menyampaikan ke kita ya Ada aja masalah Gitu Jadi Akhirnya kita mencari tahu Dan ketemu disini jawabannya Gitu ya Kak Ya Anda sudah diselamatkan Ya Berterima kasih lah Kepada semesta Kak Oke Kau Kiki Terima kasih ya Kak Kak Nelda Aku mau Bacain Kak Nelda nih Penasaran Karena Energinya kayaknya Kuat banget gitu Kayak Aku dong Aku dong Aku butuh nih Gitu Bener gak sih Kepada semesta Kepada semesta Kepada semesta Ada yang hafal lagunya Enggak sih temen-temen Serious pen Aku udah lupa tuh Bercanda guys Aswana Redicornia Dan Nelda Nah ini harus disensor Nih Aduh Oke The star Kenapa ada The star Bintang Bintang Kak menanyakan Itu ada sedikit Kecurigaan Atau ketidakpercayaan Kayaknya ya Kedoi Apa dia terlalu Menggebu-gebu Atau gimana Kak Mungkin ada yang Sesuatu yang mencurigakan Atau gimana Mungkin dia terlalu Banyak melontarkan Kata-kata Rayuan Rayuan Pujian Apapun Gitu Mungkin kasih Kasih apa Terus kayak Kakak tuh yang inget Banget Sampai gak bisa lupa Gitu Biasanya gitu ya Kalau ada Kalau muncul kartu ini Gitu Kak Pertanda Tanda-tandanya tuh Kayak gitu Biasanya Itu orangnya Playboy sih Kayak gitu sih Kak Fitri Lagi bilang Masih serumah Tapi satu Sudah cerai Oh Gitu ya Oke Oke Makasih infonya Ya Kak Oke Kak Melda Dimana Dirimu Nafasnya Aku Kita Sudah Satu lagi Aku Kita Mau Bacain Satu lagi Teman-teman Maaf Kayaknya Belum Kuat Lama-lama Gitu Kak Melda Gimana Wah Bener gak Sikap Kak Jangan bilang Wah Doang Aku jadi Takut Bener gak Oke Ini aku Tambahin Untuk Kak Melda Siapa Dia Dia Cuek Oke Kak Nanti Lagi Kita lanjut Karena aku Harus Percepat Ada yang Masih banyak Dibacain Kak Kita sambung Lagi nanti Ini Next ya Kasian yang Udah kasih Gimana Perasaan Matthew Teman-teman Ke Akilah Matthew Perasaan Matthew Teman apa Kalian kerja Di mana Kayak Aku lihat Apa ya Sekolah Atau Marketing Atau Apa ya Children Ada Berhubungan Dengan Anak-anak Bisa Tempat kerja Atau Salah satu Dari kalian Ini Sudah memiliki Anak Atau Bisa juga Kayak gini Dia tuh Masih Kekanakan Gitu Orangnya Belum Terlalu Dewasa Masih Labil Terus Kalau untuk Perasaannya Matthew Ke Akilah I'm becoming Bare person Berarti Dia sebelumnya Nggak ngerasa Bahwa dia adalah Orang yang baik Gitu buat kamu Kayaknya Tapi sekarang Dia udah berubah Jadi lebih baik Karena mengenal kamu Dia Mungkin sedikit berubah Ya Ya kan Kak ini I lost myself For a little while Jadi dia tuh Kayak masih Ibaratnya Bagaikan air Di atas daun talas Jadi goyang Labil Nah Dia ketemu kamu Dia jadi orang yang lebih baik Labil Kanakan Ya kan Masukkan Tapi disini Kenapa ada ini I wonder if you are happy Without me Apakah kalian Sedang tidak bersama Atau Berjauhan Kemungkinan Dia Kadang memikirkan kamu Kadang kangen Kayak gitu Ada yang loncat Nah Aduh Aku kok jadi Gemes deh Ternyata yang keluar ini Aku menikah Dengan orang lain Ya kemungkinan Dia sudah punya anak Benar gak Atau udah cerai kali Hati-hati ya kak Kalau misal kakak baru kenal Lebih baik cari tahu dulu Latar belakang dia Apakah sudah berkeluarga Atau belum Kalau misalkan Dia terlihat single Apakah dia Benar-benar Belum pernah menikah Atau Duda Atau janda Atau janda mungkin ya Buat kalian yang cowok Gitu lah ya Itu penting banget Karena Bagian dari kehidupan mereka Sejarah gitu ya kak Oke Satu Atau dua lagi Satu lagi Sudah Dimana kak Nah Kalau untuk ke depannya Terserah kakak Kalau sudah tahu Kayak begini Kalau untuk ke depannya Ya Ya ini Belum bisa Ini sih kak Ini adalah The hangman The hangman itu Intinya gini Yang barusan kita bilang Kalau kakak sudah tahu Informasi ini Nah kakak sadar kan Itu baru bisa Nanti menentukan Jalannya ke depan Itu kayak gimana Akhirnya kebuka Pikiran Yang selama ini Kakak pikirkan Ternyata Bukan seperti itu Mungkin gitu Gitu ya Jadi Oh ternyata Gitu Akhirnya sadar Oh Bisa jadikan Berubah Haluan Gitu ya kan Gitu Oke kak Atau Merubah rencana Atau gimana Gitu ya Lupi mama Thank you Kak Khodija Terima kasih banyak Oke Sedikit lagi guys Saatnya istirahat sayang Kak Khidija Saatnya istirahat Kak Lupe ya Tadi Barusan Sorry Belum bisa ya Sayang Maaf Maaf Lupe Tadi mana kak Lupe Apa perasaan Apa perasaan Sara Venan Ke G G ya Bacanya G ya Bagaimana ke depannya Oh my god Oh my god 52 new messages Teman-teman Aku belum bisa baca Sedih banget Pengennya bacain semua Tapi Orangnya cuma satu Pengen aku cloning deh rasanya Perasaan Perasaan Sara Venan Ke G Bagaimana Kedepannya ya Sara Venan Ke G ya Loh Ini kenapa nempel kak Oke Di empress Wah Sepertinya pertanda Bagus ini kak ya Posisinya di empress Jadi sedang Menjalin Ini Awal menjalin Hubungan Jadi Kayaknya Kalau aku melihat Itu bagus gitu kak Disini Pertandanya bagus Bolehlah diterusin Begitulah ya Intinya Jadi masih Membangun fondasi Meng-create Atau membentuk Hubungan Ini Dia pengennya settle Sama kamu Gitu Pengennya serius Membangun Empire Atau Istana Dengan Kamu Berdua dengan kamu ya Intinya Coba kita cek ya Perasaannya Ini Mau loncat tadi Tuh kan Siapa yang Gak bisa bohong Kalau kayak gini kak ya Oke Semesta yang Berbicara Ya mencintaimu Tanpa syarat Dalam keadaan Apapun Ya mencintaimu Dalam kondisi Apapun Ya menerimamu Apa adanya Bahkan mungkin Sampai tua ya Semoga kak ya Amin Aku gak mau kasih PHP disini ya Karena Tuhan yang menentukan Kedepannya ya kak Tapi Semoga ini Menjadi doa yang terbaik Buat kamu ya Oke Amin ya kak Amin amin ya Semoga Semoga Tujuan kalian berdua Jadi kenyataan Dan bisa bersatu Gitu ya Oh seneng banget Selamat ya Kembali ini tadi Yang menyenangkan ya Dari sekian banyak Nanti bisa dicek di youtube ya kak Insya Allah nanti Aku kita upload Next Ini deh Hmm Oke Aku Mau bacain dua lagi Untuk kak Kusnianti Wibowo dan Miss Nisha ya Abis ini ya Kak mau tanya Apakah Michael Michael Joe Akan lama Maranya kepada Kusnianti Hubungan kedepannya Masalah apa dulu Kak maranya Kan tergantung ya Cowok itu kan Kadang Ini Page of Cups Kayak Dia yang maju Mundur gitu loh Kayak Masih Sedikit Egois Kayaknya Apa Kayak He has Pride Kayak Apa sih Namanya Gengsi Gengsi Aduh Susah Amat sih Mau bilang Gengsi Lupa Pekaranya Apa dulu Kak Masalahnya Gitu ya Jadi Kadang Kadang gini Satu masalah Seseorang Melihat satu masalah Ringan Tapi orang lain Menganggap itu Tidak ringan Buat dia Itu sangat Mengganggu Gengsinya dia Atau image Dia Gitu ya Mungkin bisa Dimengerti itu Nah Kira-kira Gimana Masalah Kaka Termasuk Berat Atau tidak Gitu ya Maksudku Nah Kalau misalkan Berat ya Kemungkinan Agak lama Gitu Nah Kalau misalkan Enggak Mungkin Bisa jadi Apa ya Minta maaf Atau gimana You are here for a reason Ya Kamu disini Karena satu alasan Nah Ini yang tadi Aku bilang Alasannya Kenapa Kalian sampai Bertengkar Sampai Marahan Itu apa Kenapa Juga Kakak Marah Mungkin Kakak Kayak Awalnya Kakak dulu Yang protes Ke dia Akhirnya Dia marah Bisa jadi Kan Kayak gitu Ya Kak Nah itu Dicari tahu dulu Penyebabnya Gimana Tapi disini You are loved Kamu dicintai Bisa jadi dia Atau semesta Atau Tuhan Maksudnya Dengan kejadian ini Mungkin ini adalah Cara Tuhan Untuk Menyayangimu Melindungimu Gitu Kak Dari sesuatu yang Lebih buruk Gitu lah ya Jadi diambil Dari Dua sisi Semoga bisa Dimengerti Gitu Untuk ke depannya Kira-kira Kayak gimana Michael Jongkal Kusnyanti Kenapa yang terbalik Hanya ini Kak Kok Kayaknya Pergi Kayaknya Susah balik Lagi Aduh Ini masalahnya Apa ya Kayak fatal Banget Gitu sih Apakah Ini berhubungan Dengan Reputasi Kak Ya mohon maaf Karena Kok aku Lihat Seperti yang Aku kita Sampaikan Tadi Di awal Bolehkah Nanti Kalau misalnya Belum puas Personal reading Lewat Akuita Underscore Collections Di Shopee Supaya Lebih detail Gitu Next Terima kasih Kak Oke Siapa lagi Miss Miss Ada yang Ngasih aku Gif lagi Nggak lupa Mama Tadi Udah Ya Sayang Personal reading Caranya Ada di Itu Di judul Sayang Shopee Underscore Underscore Collections Pakai Z Belakangnya Kasih Hadi Thank you Selamat bergabung Tapi ini Mohon maaf banget Tapi kita udah Mau off Ya teman-teman Karena udah live Dari tadi Habis maghrib Lanjut ya Miss Miss Bagaimana ciri-ciri Jodoh aku Berapa lama Akan ketemu Kalau berapa Lamanya Mohon maaf Fakulta Tidak bisa Menjawab Karena Rezeki Jodoh mati Itu Itu rahasia Tuhan Kita hanya bisa Berusaha Mohon maaf Sekali lagi Guys Doakanlah kita Cepat sembuh Ciri-ciri Jodohnya Siapa namanya Kak Bokak Almi Kemungkinan Taurus Coba ya Cek lagi ya Jodohnya Kak Almi Yang berjodoh Dada Lancat Kak Aquarius Kamu bintangnya Apa Kak Jalan-jalan Ada bintang Di sini Kalau enggak Aquarius Ya Taurus Ciri-cirinya Yang lain Lagi Jodohnya Kerjaannya Mungkin Apa Oh ini Heart Si saya Berarti Nanti Ini Mungkin Dia itu Sesuai Dengan Keinginanmu Jadi Sesuai Dengan Tipe Kamu Yang kamu Cari Kemungkinan Akan Bertemu Sendiri Bukan Dijodohkan Kayaknya Terus Apa Pekerjaan Mungkin Berhubungan Dengan Limousin Pekerjaannya Mungkin Bisa Apa Seorang Yang penting Pejabat Tawar Tawan Masuk Enggak Media Aktris Artis Bisa juga Selebritis Gitu Bisa Juga Artis Enggak Selalu Wah Atau Gimana Artis Aktris Bisa Juga Banyak Bisa Pemain 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 Film Atau Teater Bisa Juga Yang Berhubungan Dengan Hal Ini Hanya Petunjuk Aja Jadi Diambil Garis Besarnya Aja Gitu Maksud Jadi Segala hal Yang berhubungan Dengan Aktris Kegiatan Keaktrisan Keartisan Bisa juga Terserah Terserah Bahasanya Kayak Gimana Ya Teman Sesuaikan Aja Gitu Oke Ya Amin Gitu Ya Semoga Segera Ketemu Ya Semoga Segera Ketemu Ya Kakak Juga Harus Persiapkan Diri Memantaskan Diri Juga Untuk Menjadi Pasangan Dia Gitu Ya Upgrade Diri Kayak Gitu Siapa Laginya Aku Mau Nanya Kak Nelda Nanti Boleh Ke Shopee Aku Ya Satu Terakhir Untuk Nike Nike Incis Nanya Apa Nih Aduh Banyak Banget Yang Belum Aku Bacain Aku Mau Of Gak Tega Aku Mau Geser Ke Bawah Dulu Deh Perasaan Nike Malam Ini Sesak Dada Kenapa Ya Akan Ada Sesuatu Dengan Mantan Suamikah Atau Kontak Batin Kakak Udah Gerak Gerak Belum Ke Hari Ini Ya Kita Medis Dulu Ya Kak Karena Tidak Bisa Dipungkiri Kita Adalah Fisik 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 Realita Kenapa Ini Ada Death Car Aduh Dia Loncat Loh Kak Kartunya Tadi Loncat Kesini Tui Allah Loncat Kesini Tadi Tuh Ini Tau Kenapa Ada Kartu Ini Ada Sesuatu Yang Akan Berakhir Biasanya Kak Dan Kabar Duka Ada Seseorang Yang Kadang Meninggal Itu Kabarnya Kadang Beritanya Seperti Itu Tapi kita Tidak Tau Ya Kak Wallah 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 Yang Akan Terjadi Tidak Ada Yang Tau Ya Mantan Suami Ya Berarti Hubungannya Udah Berakhir Sama Kak Atau Apakah Dia Lagi Sakit Atau Gimana Kira Kira Kak Bisa Cari Tau Dulu Kadang Akuita Bacain Kartu Tidak Tidak Ngerti Yaudah Keluar Aja Gitu Keluar Tapi Ternyata Bener Gitu Loh Guys Aku Kadang Takut Juga Sama Diriku Sendiri Bener Takut Gitu Karena Ya Kan Aku Cuma Melakukan Tapi Yang Menentukan Keluar Enggak Kartunya Apa Itu Kan Semesta Yang Tuhan Yang Maha Quasa Guys Bukan Aku Gitu Loh Itu Kadang Di luar Kemampuanku Gitu Tapi Tapi Banyak Benernya Biasanya Kak Cuma Aku Enggak Berharap Semoga Enggak 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 Takut Aku Kak Takut Kak Aku Kak Udah 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 Apalagi Ini Ini Kak Seha Terakhir Kak Seha Bagaimana Presiden Fedaus Terhadap Seha Apakah Serius Terakhir Kak Seha Ya Fedaus Apakah Serius Terakhir Kak Seha Terakhir Baterainya Aku Kita Udah Habis Perasaannya Ini Kak Kalian Lihat Sendiri Ya Gimana Dia Loncat Dari Sebanyak Ini Kartu Yang Aku Kita Shovel Dan Dia Loncat Ini Semesta Yang Menurunkan Oke Tuh Baterainya Udah Running Out Soon Udah Mau Habis Baterainya Sayang Firaus Kesehat Nih Tunangan Lamaran Jangan Jauh Jauh Dariku Aku Siap Allahuakbar Kabarnya Baik Banget Kak Semoga Beneran Mau Lamaran Aku Suka Senyum Gak Tau Ini Ambil Yang Cocok Aja Gak Semua Ini Bisa Resonit Gitu Kak Jadi Kakak Jangan Terbuai Sama Kata-kata Yang Ada Di Kartu Ini Gitu Ya Aku Siap Ini Ada Tunangan Tolamaran Mungkin Bisa Jadi Kakak Sama Dia Akan Dilamar Gitu Ya Jangan Jauh-jauh Dariku Ya Aku Suka Senyum Terus Aku Mengagumimu Takut Ditolak Ya Pastilah Karena Sangat Mencintai Tapi Masih Kekana-kana Ini Gak Tau Lihat Aja Benar Atau Enggak Jadi Ambil Yang Sekiranya Sesuai Dengan Kenyataan Tetap Pakai Logika Dan Intuisi Kita Oke Ya Kak Itu Melatih Intuisi Kita Sudah Diberi Sama Tuhan Batin Yang Kuat Untuk Membedakan Yang Baik Dan Yang Benar Yang Baik Dan Yang Salah Maksudnya Ya Yang Salah Dan Yang Benar Membedakan Oke Guys Aku Sudah Ini Ya Mohon maaf Teman-teman Terima kasih Banyak Kakak Mohon maaf Terima kasih Banyak Yang sudah Bergabung Tapi Akwita Saatnya Pamit Mungkin Besok Lagi Kita Bisa Jumpah Buat Kakak Yang Belum Bisa Aku Bacain Hari Ini Boleh Lihat Di Youtubenya A Akwita Ya Kak Akwita Surya Ganti Nama Ya Kak Jadi Akwita Atau Ita Surya Intan Terima Kasih Ya Sayangku Semua Love You All Love You All See You Tomorrow Dadah Besok Ya Kakak Sayang Kakak Dan Adek Adek Sayang Besok Ya Bye 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 selamat menikmati